Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku Diciarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM VT Radio Bandung dan 95,7 FM VT Radio Semarang Masih membahas mengenai mengenal dini dan menyikapi kanker payudara Bersama dengan dokter Alvia Mirudin MDM Search Beliau adalah dokter spesialis bedah konsultan payudara di rumah sakit Royal Taruma Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya Ingat tadi di awal nih pembahasannya seru banget Kalau katanya ternyata memang sih awareness dari perempuan-perempuan muda yang di Indonesia Belum sepenuhnya merata lah ya katakanlah Karena kan tadi Indonesia luas, terdiri dari berbagai macam pulau Terus juga latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, semuanya juga beda-beda Nah kalau dikaitkan ke tadi nih masalah meningkatkan awareness Tadi sebenarnya udah gencar sekali nih dari berbagai pihak untuk meningkatkan itu semua gitu kan Kepeduluan kita terhadap paling tidak sadari deh gitu ya Di malam hari atau pada saat di toilet dan segala macam Atau minimal tadi nanti kalau dicerigai ke arah yang lebih serius lagi Ada USG ataupun mamografi gitu ya Tapi kan kalau bagaimana dengan saudara-saudara kita Kartini-kartini yang ada di daerah-daerah gitu ya dok ya Kadang-kadang kan nggak semuanya bisa mengakses fasilitas yang lengkap gitu ya dok ya Nah itu bagaimana solusinya Apakah mungkin dari pihak-pihak tertentu sudah ada upaya untuk jemput bola Atau bagaimana dan bagaimana respon dari mereka semua juga gitu dokter Ya memang kendala kita adalah salah satunya fasilitas ini tidak merata untuk saat ini Di daerah-daerah yang jauh di sana Mereka belum bisa memiliki mamografi mesin Tetapi dengan kampanye-kampanye yang sudah kita lakukan selama ini banyak sekali bantuan-bantuan Dalam bentuk kerjasama yang diberikan oleh beberapa instansi secara gratis Dan itu dijalankan oleh beberapa komunitas serta beberapa yayasan yang bergerak di bidang kanker payudara ini Nah memang salah satu kendala kita adalah ketakutan para wanita-wanita ini untuk datang Karena mereka berpikiran ada yang menganggap bahwa dengan melakukan mamografi itu akan memberikan resiko terjadinya kanker payudara Jadi mungkin mesej kita selama ini ada yang belum nyampe Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa ketika kita memberikan edukasi pada masyarakat khususnya yang tingkat pendidikannya sedikit lebih dibawa Kita harus menggunakan kata-kata yang sederhana yang mudah mereka cerna dan pahami Karena tanpa itu mereka akan takut dan satu lagi yang harus kita sampaikan sebelumnya adalah Kebanyakan mobile USG ini itu biasanya gratis Karena itu adalah CSR dan bantuan dari beberapa instansi yang Saya kira di Jakarta sudah ada beberapa mobil yang bisa datang ke daerah-daerah tertentu untuk memberikan pelayanan USG secara gratis Mobil keliling lah istilahnya gitu ya Mungkin kalau saya tidak salah ada Yayasan Kanker Payudara Jakarta Kemudian ada YKI, Yayasan Kanker Indonesia dan ada Love Pink juga memiliki mobile USG Dan harapan saya bahwa mari kita pergunakan kesempatan ini Yang biasanya pada bulan Oktober itu banyak memberikan promosi atau banyak memberikan service yang gratis Kalaupun dipungut biaya, saya yakin dan percaya bahwa biaya yang mereka lakukan atau berikan Tidak sebesar dengan biaya normal yang ada di center-center luar sana Oleh karena itu kita selalu berpikir bahwa dengan mungkin dengan berbuat yang kecil ini Tetapi niat kita untuk menyelamatkan lebih banyak perempuan Indonesia itu bisa tercapai Walaupun mungkin pelan-pelan Oke, tapi mungkin kendalanya lebih ke karena rasa takutnya itu ya dok ya Tadi apa ya, sakit terus kemudian nanti malah jadi kanker payudara Justru karena di mamografinya untuk Padahal itu kan persepsi yang tidak benar gitu ya dok ya Justru dengan mamografi ini kita bisa mendeteksi lebih dini Karena pengapuran-pengapuran dalam bentuk butiran pasir putih kecil Itu sangat jelas terlihat oleh mamografi yang tidak sejelas Pengapuran tuh Kita tidak bisa sejelas itu kalau kita hanya menggunakan WSK Jadi jangan pernah takut ya mamografi tidak akan menyebabkan kanker payudara Dan sampai detik ini saya tidak pernah membaca bahkan melihat Bahwa mamografi itu akan menyebabkan penyebaran karena penekanan Penekanan yang dilakukan pada mamografi ketika kita melakukan pemeriksaan itu ada gunanya Karena mamografi ini kita menggunakan radiasi Oleh karena itu selalu yang menjadi ketakutan perempuan kita adalah efek samping dari radiasi Walaupun itu dosisnya sekecil sekali cuma 0,002 Nah adanya penekanan ketika kita melakukan pemeriksaan mamografi itu dimaksudkan supaya Jaringan itu menjadi lebih tipis karena lebih pipih dipadatkan Dipipihkan Dipipihkan Nah kalau dia lebih tipis tentu dibutuhkan dosis yang lebih kecil Dan kalaupun seandainya ada efek samping tentu juga lebih minimal sekali Jadi melakukan penekanan yang dalam beberapa detik saja pada Cuma beberapa detik ya Itu pemeriksaan mamografi itu ada gunanya Justru itu mengurangi dosis yang kita butuhkan Oke baiklah dokter sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dari sosial media dulu ya Untuk menjawab ini benar gak sih perasaan takut dari teman-teman kita ini tuh Sebenarnya memang perlu diwaspadai atau justru sebaliknya gitu ya Ini pertanyaan pertama dari Aska Aska 26 tahun usianya dari Bekasi Dokter dari awal tahun 2018 Awal tahun ini area sekitar Maaf puting susu dan areola pada payudara kanan saya sering terasa gatal Namun kondisi gatalnya hilang timbul dan kadang-kadang disertai rasa nyeri celekit di payudara kanan Payudara kiri juga kadang-kadang terasa ada nyeri celekit Apakah saya perlu mewaspadainya Karena kalau saya lakukan sadari Berarti ini sudah lebih aware ya Tidak ada benjolan atau perubahan bentuk di kedua payudara saya sama sekali Mohon tanggapan seputar keluhan saya ini apa sebab dan solusinya Thanks Umur berapa ya Usia 26 tahun dari Bekasi namanya Baaska Tapi tidak dijelaskan Ayo Baaska Jadi pertanyaannya adalah sekitar gatal pada kulit payudara Dan adanya rasa sengkring-sengkring celekit gitu ya Nah biasanya ini memang seringkali terjadi pada orang-orang yang mempunyai gangguan fibrosistik Jadi fibrosistik itu adalah penebalan jaringan payudara kita Yang lebih banyak disebabkan karena hormonal Nah ini tidak perlu kita takut Tetapi harus kita yakini dulu Yakin dulu dengan Kalau ragu-ragu minta USG ke dokter Dokter akan melakukan USG dan memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang menakutkan di sana Nah bagaimana dengan rasa gatal yang kadang-kadang datang dan pergi Biasanya rasa gatal pada kulit payudara itu karena akibat kekeringan Ya saya banyak berkonsultasi kerjasama dengan dokter kulit Ya karena kadang-kadang ternyata itu banyak sekali pemakaian-pemakaian Pewangi kemudian pelembut pakaian yang konsentrasinya terlalu tinggi Nah kalau kita lihat di mall-mall di mana-mana itu sudah ada takaran khusus Misalnya satu banding berapa liter air Tetapi kadang-kadang kita tidak mengikuti protokol itu Sehingga yang ada adalah kekentalan yang terlalu pekat Ya karena pengen baunya wangi Tetapi sebenarnya itu akan menyebabkan dermatitis alergi Oh alergi gitu ya Jadi biasanya kalau sudah saya singkirkan semua masalah payudara Dan tidak ada kita dapatkan maka saya akan merefer dengan kerjasama dengan dokter kulit Oh begitu ya Tapi ini uniknya di sebelah kanan aja gitu ya Yang kirinya enggak Tapi alergi bisa salah satu sisi payudara aja gitu ya Bisa, tidak harus dua-dua Oke ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ke arah cancer gitu ya dok ya Ya tetapi harus dipastikan dulu Jangan merabak-rabak sampai nanti Karena ada juga yang kanker payudara yang khusus untuk daerah puting Dia lebih banyak terjadi pada daerah puting Ada juga khusus di daerah situ aja Ya namanya pejet disease Sebelum kita menganggap ini suatu hal yang normal Kita harus menyingkirkan dulu kemungkinan-kemungkinan Apakah ada tadi faktor hormonal atau memang tadi kulitnya kering gitu ya Jadi apa konsul dulu misalnya Mbak Aska ke dokter SPKK-nya Dan juga pastikan juga dengan USP atau bagaimana Jadi harusnya Ke dokter yang memeriksa payudara dulu semua Pastikan dulu tidak ada benjolan, tidak ada tumor dan lain-lain Kalau semua sudah kita clearkan dan masih tetap gangguan itu ada di sana Kita bisa berkonsultasi dengan teman sejawat, dokter kulit untuk melihat bagaimana dengan kegatalan tadi Oke, kurang lebih seperti itu ya Mbak Aska ya Mudah-mudahan terjawab dengan baik ya Baiklah, ini pertanyaan selanjutnya Move on ya dok ya Ini pertanyaan dari Adinda, 27 tahun dari Jakarta Pusat Dok, saya pernah baca ada istilah kanker payudara stadium 0 Sebelum masuk ke stadium 1 ada stadium 0 Yang katanya tidak ada gejala apapun Nah ini mirip seperti pembahasan kita tadi ya Bagaimana mengetahui kalau itu stadium 0 Jika tidak ada keluhan apapun di payudara, apa yang bisa dilakukan oleh setiap perempuan Agar jangan sampai masuk ke dalam stadium 1 Nah ini gimana nih? Jadi stadium 0 ini adalah stadium in situ In situ itu terbatas Jadi ada yang mengkategorikan stadium 0 ini adalah stadium prakanker Ada yang mengkategorikan memang dia stadium payudara yang sudah paling awal Nah apapun definisinya itu Kalau kita menggunakan istilah stadium 0 atau disamakan dengan insa itu Insa itu artinya dia masih terbatas pada daerah setempat Jadi belum menembus dinding yang paling luar Jadi kalau misalnya pangker payudara ini asalnya ada dua Bisa dari salurannya langsung atau dari kelenjar susunya Jadi kalau misalnya dari saluran Insa itu diartikan belum menembus dinding saluran Jadi dia masih berada di dalam Nah itu namanya insa itu Tetapi ada juga yang sudah mengkategorikan ini bahwa ini adalah stadium prekanker Nah bagaimana kita mendeteksi itu kalau belum ada gejala Nah inilah peranan sangat diperankan sebagian besar oleh mamografi Dengan adanya bintik-bintik tadi Dan kita curiga ini mungkin ada hubungannya dengan genetik Jangan pernah lupa untuk mempertimbangkan untuk meminta pemeriksaan MRI Jadi kalau dia belum bisa melakukan mamografi Maka step kedua adalah USG Tetapi sekiranya USG juga tidak memberikan clue atau kata kunci Maka MRI ada tempatnya MRI payudara gitu ya Tapi apakah memang harus yang Barangkali tadi di anggota kurganya yang rewet kanker Atau mungkin yang tumor-tumor jinak di payudara Bisa juga jadi faktor resiko juga untuk lebih lakukan screening Atau bagaimana? Semua yang sudah pernah memiliki masalah di payudara Dianjurkan tidak berhenti sampai di situ Walaupun pernah katakan dia pernah melakukan operasi sebelumnya Dan hasil operasinya adalah jinak Tetap kita anjurkan untuk reguler Setiap bulan, satu minggu sesudah bersih Lakukan sadari Dan kalau Anda ragu-ragu Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada Sesuatu yang tadinya ada dan semakin besar Berubah warna dan lain-lain Cepat-cepat ke dokter untuk minta pemeriksaan lanjutan Oke, baiklah dokter Pertanyaan selanjutnya lagi ya Ini pertanyaan dari Dwi sekarang dari Jaksel, Jakarta Selatan Dokter, saya minta pencerahan Bagaimana cara mendukung teman perempuan yang baru saja menjalankan mastektomi Untuk salah satu payudaranya Dengan kondisi survivor yang masih relatif muda usianya Dan belum menikah Ditambah adanya pikiran biaya rekonstruksi payudara tidaklah murah Terima kasih dokter Nah ini menarik nih Karena kan kemarin juga hari Rabu ya Tanggal 10 Oktober kan kita baru saja merayakan World Mental Health Day gitu ya Kesehatan mental sedunia Ini kalau dikaitkan ke para survivor yang Sebenarnya sudah dinyatakan sembuh gitu ya dok ya Tapi kan tadi efek dari mastektominya itu ke sikis gitu ya Bagaimana itu dokter dukungan dari support group atau support systemnya Memang penyandang atau penyintas kanker payudara ini Kita lihat kita bisa bagi dalam dua grup muda dan yang sudah berumur Memang dari segi sikis itu sangat jauh berbeda Kita sebagai dokter yang memang hampir setiap hari berkecimpung dengan kasus-kasus seperti ini bisa melihat dengan jelas bahwa ketika kita harus menyatakan suatu dia seseorang menderita kanker payudara Maka lebih sulit mereka menerima itu Kita harus bisa mengerti bahwa usia mereka masih muda Tentu ketika kita masih muda efek samping dari operasi, kemoterapi yang kebanyakannya menyebabkan rambut rontok dan lain-lain Itu menjadi prioritas utama di benak mereka Tetapi kalau kita lihat kembali dengan adanya awareness, dengan adanya early detection Maka hal-hal seperti ini bisa kita hindari Sekiranya pasien tersebut mempunyai sesuatu yang ada di payudaranya Maka jangan menunggu sampai itu besar Ukurannya menjadi lebih besar Kalau ada sesuatu silahkan cepat ke dokter karena semakin dini Anda memeriksakan diri Semakin dini suatu diagnosa kanker payudara bisa ditegakkan Tentu diharapkan tindakan yang tepat untuk kasus per kasus juga semakin cepat Dan hasilnya tentu diharapkan bahwa angka survival rate itu semakin meningkat Nah bagaimana menyikapi ini semua? Saya sebagai dokter yang banyak menangani kanker payudara selalu bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang sudah banyak di Jakarta Dan saya yakin di kabupaten-kabupaten atau di luar Jawa pun komunitas ini sudah banyak tumbuh dan sangat membantu kita dalam hal memberikan awareness kepada masyarakat umum Dan jangan pernah takut bahwa kehilangan satu payudara kalau memang itu harus terjadi Saat ini tidak harus selalu melakukan rekonstruksi yang dikeluhkan adalah masalah kos Tetapi adanya pakaian-pakaian dalam yang berbagai macam produk itu sekarang sudah banyak sekali yang bisa membantu untuk mengembalikan kepercayaan diri Jadi produk-produk tertentu membuat berat itu khusus untuk mereka-mereka yang sudah melakukan mastectomy Tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga ketika kita menggunakan atau memakainya itu persis sama seperti pada saat mereka sehat Jadi salah satu cara untuk menyingkapi itu ketika kita berhadapan dengan masalah kos yang sangat tinggi untuk melakukan rekonstruksi Maka pilihan kita adalah menggunakan protesa, alat bantu dalam bentuk penggunaan bra yang tepat, pakaian dalam yang tepat Sekarang jangan hanya bra, untuk berenang saja sudah ada baju khusus Jadi takut dengan rambut rontok sekarang sudah ada wig yang memang bahannya juga ada yang natural Jadi dari rambut, jilbab juga ada Jadi sudah semakin maju, semakin berkembang ini jadi saran saya adalah rangkul teman itu Kalau boleh kontak salah satu komunitas yang ada di Jakarta, gabung dengan mereka karena mereka sangat membantu kita Mereka sangat advance, menyemangati satu di antara mereka, sesama mereka membantu Kadang-kadang mereka memberikan obat yang sudah mereka tidak pakai dan masih valid, belum expire Itu diberikan kepada saudaranya yang menderita Ini sangat membantu kita bagi mereka-mereka yang misalnya terbentur pada masalah kos Dan saya salut sekali, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan juga Terima kasih sekali kepada para komunitas-komunitas dan survivor yang ada di luar sana Yang dari waktu ke waktu saya melihat bahwa kerja mereka tidak main-main Dan mereka bersatu untuk meraih kesembuhan itu Dan itu sangat saya hargai Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga Tetaplah bekerja dan bergandengan tangan Dengan semua lini yang ada di Indonesia ini Karena tentu pada suatu waktu kita akan mencapai keadaan yang lebih baik Dan dokter kita jadi dulu sebentar nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya Baiklah pemirsa, pendengar, jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih